Tentang harapan, dunia saat ini seakan memberi gambaran yang penuh dengan kesusahan. Kelaparan terjadi di mana-mana, bencana banjir, gunung meletus, tsunami, peperangan, penyakit, dan masih banyak yang lainnya. Itu merupakan sebuah dilema besar yang saat ini dihadapi oleh manusia. Berita duka cita selalu ada setiap hari dari keluarga dekat kita. Bahkan orang yang tidak kenal dapat membuat kita seakan tak ada lagi harapan. Untuk melihat akan kebahagiaan yang mestinya atau sewajarnya ada dalam setiap kehidupan kita. Muncul berbagai pertanyaan. Akan kemana dan di mana harapan itu ada? Tentang harapan, Alkitab berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup barang siapa datang kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jangan pernah kita bimbang akan keadaan dunia ini. Haruslah kita berkata bahwa semakin jahatnya keadaan dunia ini atau semakin rusaknya dunia ini, semakin tingginya harapan kita akan sang juru selamat. Ia akan datang dan mengambil kita, menjemput kita menuju tempat yang indah yang sudah ia sediakan bagi kita. Bukankah ini harapan kita? Terima kasih telah menonton!